AC Milan mendapat hambatan baru dalam upaya mendatangkan striker Atletico Madrid, Alvaro Morata. Milan harus kembali bersaing dengan Juventus. Laporan terbaru edisi cetak La Gazzetta dello Sport, menjelaskan jika Alvaro Morata jadi topik utama yang sedang dibahas manajemen AC Milan dan Juventus, di mana kedua klub sedang berupaya untuk membawanya kembali ke Serie A. Fakta dia akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Atletico Madrid, membuat kedua klub tersebut berencana untuk membuka kemungkinan menjajaki kesepakatan pinjaman. Sesuatu yang lebih disukai oleh Juve dan Milan, yang jadi masalah. Meski pihak Morata sudah bersedia untuk menurunkan tuntutan gajinya menjadi 6,5 juta euro, namun tetap saja jumlah tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang sangat besar bagi kedua tim. Pihak Bianconeri sendiri dianggap punya keuntungan yang lebih ketimbang Rossoneri, karena mereka bisa menawarkan Dusan Vlahovic untuk jadi bagian dari kesepakatan dengan Atletico. Tawaran yang cukup menarik bagi klub La Liga tersebut. Milan sendiri sudah cukup lama dikaitkan dengan Morata, terlebih dengan fakta Rossoneri cukup sulit mendapatkan striker bidikannya di musim panas ini. Minat terhadap pemain 29 tahun tersebut memang tergolong naik turun. Morata disukai Pioli karena bisa memberikan oksi penyerangan yang berbeda, sedangkan pihak manajemen tidak menyukainya karena terlalu mahal. Selain itu, fakta Morata bukanlah pemain yang cukup produktif di depan gawang, melainkan hanya sebatas pemain yang mampu membuka peluang bagi rekan setimnya untuk mencetak gol. Terima kasih telah menonton!